9 Star Hegemon Body Arts Season 536, Babak Puff Puff Long Chen memimpin Hidden Dragon Legion dan bergegas menuju pasukan monster. Tidak ada penyebaran taktis, tidak ada pengaturan ritme, itu adalah serangan yang paling langsung dan keras. Rajurit Naga tersembunyi memegang pedang tajam dan bergerak seperti angin. Kemanapun pedang itu lewat, monster-monster yang diselimuti sisik bertulang dan dengan dua tanduk di kepala mereka jatuh berkeping-keping. Pada awalnya, Long Chen bertugas memimpin tim. Setelah membunuh beberapa monster, dia menemukan bahwa titik lemah mereka ada di leher, mata, 3 inci di bawah perut dan lubang kotoran. Jadilah garda depan untuk membuka jalan, Tang Waner memimpin, jika terjadi kecelakaan, Anda bisa datang untuk menyelamatkan agar tidak ada yang terluka. Long Chen bertanggung jawab atas padding. Melihat formasi legion naga tersembunyi yang canggung dan kekanak-kanakan, Long Chen mengingat legion darah naga saat itu. Mereka jauh lebih keras daripada para prajurit wanita ini. Pada saat itu, mereka tidak memiliki siapapun untuk mengajar mereka sama sekali. Semua pengalaman mereka diperoleh di medan perang, dan mereka dibeli dengan hidup dan darah. Meski formasinya agak terpencar-pencar dan ada banyak kekurangan dalam koordinasinya, letalitasnya tetap luar biasa. Monster tingkat suci surgawi ini sama sekali tidak dapat menghentikan gerak maju pasukan naga tersembunyi, dan mereka selalu mempertahankan serangan. Legion naga tersembunyi berlari kencang sepanjang jalan, dan kemanapun mereka lewat, mayat berserakan di seluruh lapangan. Semakin banyak mereka membunuh, semakin bersemangat dan berani mereka jadinya. Di aula percobaan pavilion Feng Shen Hai, ada banyak boneka monster. Murid dapat bertukar poin untuk peluang percobaan. Eksistensi seperti kematian membutuhkan setidaknya 100 gerakan. Tapi begitu ada kelalaian, mereka bisa terluka atau bahkan terbunuh oleh mereka. Feng Shen Hai Ge menangkap sejumlah besar monster setiap tahun dan menyegel mereka untuk dipraktikkan para murid, sehingga para murid dapat memahami kekuatan mereka sendiri. Sejauh mana ia tumbuh. Mantan musuh yang tangguh sekarang hancur berkeping-keping di depan mereka, dan baru pada saat itulah mereka tahu seberapa besar kekuatan mereka telah meningkat dalam sebulan terakhir. Lagi pula, dalam dimensi tujuh harta karun, yang mereka temui hanyalah makhluk ganas. Setelah bertekun dalam pembantaian berdarah, jiwa mereka sudah mulai berubah. Saat menghadapi kematian, Anda masih bisa mempertahankan ketenangan mutlak, persepsi Anda akan meningkat dengan cepat, indera spiritual Anda akan cepat terbangun, dan insting hidup Anda akan menjadi lebih kuat. Jika dia tidak terburu-buru, Long Chen tidak akan memberitahu mereka tentang kelemahan monster ini. Saya percaya bahwa dengan kekuatan mereka, mereka akan dapat mengetahuinya dalam waktu kurang dari sehari. Ini akan menjadi bantuan yang lebih besar bagi mereka. Tapi tidak mungkin, sekarang mereka terdesak waktu dan harus melewati wilayah iblis tulang ini secepat mungkin, Long Chen hanya bisa mundur ke hal terbaik berikutnya. Namun, melihat iblis tulang yang dipenggal tak terhitung jumlahnya, para prajurit naga yang tersembunyi merasa sedikit tertekan, karena mereka terus bergegas untuk membunuh, dan tidak ada waktu untuk mengumpulkan mayat monster-monster ini. Kristal ajaib itu adalah harta karun. Kembali ke pavilion Feng Shenhai, Anda dapat menukar banyak hal yang Anda butuhkan. Long Chen melihat mayat monster tingkat suci surgawi ini, dan benar-benar tidak tertarik untuk mengumpulkannya. Sekarang ruang kacau telah menjadi lebih kuat, atau dia diberi makan oleh Long Chen, mayat tingkat suci surgawi dilemparkan ke tanah hitam di antara mereka, setelah ditelan, tidak banyak energi kehidupan yang dilepaskan. Saat ini, jika Anda ingin menguraikan aura, Anda setidaknya harus memiliki keberadaan tingkat kaisar. Oleh karena itu, Long Chen terlalu malas untuk mengumpulkan monster tingkat suci surgawi ini. Mengaum Tiba-tiba terdengar raungan, dan keagungan kaisar yang menakutkan melonjak, dan itu adalah monster tingkat bos yang membunuhnya. Ketinggian monster biasa hampir sama dengan manusia, tetapi monster ini tingginya lebih dari 10 kaki, dengan darah dan darah, dan terisi seperti kilat. Datanglah kemari. Uff Namun, saat monster tingkat raja bergegas ke depan, tiba-tiba sesosok tubuh melintas, pedang tajam menusuk lehernya, sebuah kepala terangkat ke langit, dan dia terbunuh dengan satu pukulan. Cantik Long Chen dan Tang Waner bertepuk tangan pada saat yang sama, orang yang menembak adalah Xiao Yue, tembakannya tegas dan kejam, waktunya sangat tepat, satu pukulan akan membunuh, bersih dan rapi. Serangan ini sepenuhnya menunjukkan hasil kultivasi di Seven Treasure Space. Menghadapi pria kuat yang auranya jauh lebih besar dari miliknya, pertama-tama seseorang harus menghilangkan rasa takut, mengamati dengan tenang, dan menyerang untuk mencari hal-hal aneh tanpa ragu sedikitpun. Jelas, Xiao Yue melakukannya dan menyelesaikan one-hit kill. Xiao Yue sendiri juga tercengang, karena ketika monster tingkat kaisar manusia menyerang saat ini, dia secara naluriah mengirimkan pukulan itu. Akibatnya, dia tidak percaya bahwa monster tingkat kaisar manusia yang menakutkan itu terbunuh dengan begitu mudah. Long Chen dan Tang Waner saling memandang dan tersenyum. Xiao Yue benar-benar pintar. Dia telah mengembangkan naluri bertarung yang kuat dengan sangat cepat, dan pencapaiannya di masa depan pasti luar biasa. Serangan Xiao Yue menyebabkan para prajurit Yin Long bersorak, serangan ini benar-benar menyulut semangat juang mereka, dan kepercayaan diri semua orang meningkat pesat. Boom-boom-boom. Moral prajurit naga tersembunyi sangat meningkat. Begitu monster tingkat kaisar muncul, delapan petugas dewa segera melancarkan serangan sengit. Selama monster tingkat kaisar manusia yang kuat tertangkap di titik lemahnya, itu akan sangat rentan bagi mereka. Banyak dari prajurit wanita ini masih menjadi murid sekte luar. Mereka bahkan tidak tahu bahwa tubuh mereka telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi di bawah transformasi ramuan yang disediakan oleh Long Chen. Belum lagi delapan dewa agung, bahkan petarung naga tersembunyi biasa memenuhi syarat untuk memilih monster tingkat penguasa manusia, tetapi mereka belum mengetahuinya. Namun, ada perbedaan besar antara memiliki kemampuan untuk memilih dan mampu membunuh dengan satu pukulan. Long Chen memuji serangan Xiao Yue, terutama karena pemahaman waktunya. Ini menunjukkan bahwa dia telah melangkah ke level pertempuran yang lebih tinggi. Mengaum. Raungan di sekitar menjadi semakin keras, dan monster yang semakin kuat muncul. Pada awalnya, hanya ada satu atau dua monster tingkat kaisar, lalu puluhan monster muncul, lalu ratusan monster muncul. Muncul. Long Chen membuka peta dan menemukan bahwa tempat ini hampir mendekati inti dari suku iblis tulang, sehingga semakin banyak iblis tulang yang kuat muncul. Setan tulang yang tak terhitung jumlahnya di tingkat kekaisaran bergegas menuju tentara naga tersembunyi dengan gila-gilaan. Semua orang terburu-buru dan mencoba menebus kesalahan dengan panik. Akibatnya, semakin banyak mereka menebus kesalahan, semakin banyak kesalahan yang mereka buat. Segera formasi mulai menjadi tidak teratur dan cenderung terpecah secara bertahap. Tenang, tetap stabil, semakin sulit waktunya, semakin tenang dirimu, jangan biarkan emosi negatif mengendalikan ritmemu, berikan punggungmu kepada saudara perempuanmu, dan bunuh saja musuh di depanmu. Melihat formasi akan runtuh gelombang Long Chen berkata dengan dingin. Pejuang wanita ini telah berkembang pesat melalui pengalaman kibau spes, dan kekuatan pribadi mereka telah meningkat pesat. Namun, terlalu sulit bagi mereka untuk melawan naluri mereka dan menyerahkan hidup mereka kepada orang lain. Inilah sebabnya, formasi mereka selalu ada beberapa alasan yang berserakan. Mendengar Long Chen berhenti minum, para prajurit wanita ini mengertakkan gigi dan mengabaikan bahaya di belakang mereka, dan hanya bertanggung jawab untuk melawan musuh di depan mereka. Ragu-ragu, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka akan mati, mereka akan tetap melakukannya. Uff-puff Apa yang tidak mereka duga adalah ketika mereka melakukan ini, kekuatan formasi langsung meningkat, tidak hanya memaksa musuh mundur, tetapi juga memulihkan formasi ke kondisi terkuatnya. Pada saat itu, mereka semua tercengang. Pada saat ini, senyum muncul di sudut mulut Long Chen. Ketika mereka mempercayakan hidup mereka kepada orang lain, kohesi legion naga tersembunyi benar-benar terbentuk. Ledakan Tiba-tiba terdengar suara keras, bumi mulai bergetar, dan kekuatan magis yang sangat besar menyapu langit, mengubah warna alam semesta. Bab 5352 menerima pembawa pesan. Bumi meledak, dan gelombang udara yang dahsyat menyembur masuk. Pasukan monster langsung terguncang oleh gelombang udara yang mengerikan itu dan terbang keluar. Melihat ini, legion naga tersembunyi berhenti minum pada saat bersamaan. Penjaga angin Ini adalah formasi pertahanan terkuat yang telah dipadatkan oleh Long Chen untuk mereka dengan kemampuan mereka sendiri. Setelah formasi dibuka, semua kekuatan angin dari prajurit naga yang tersembunyi berkumpul bersama untuk membentuk penghalang angin. Ledakan Gelombang udara yang mengerikan bertabrakan dengan penghalang, dan terjadilah ledakan yang mengejutkan. Monster yang tak terhitung jumlahnya terlempar oleh gelombang udara, bahkan monster tingkat raja tidak bisa menahannya. Apa yang telah terjadi? Long Chen juga terkejut. Mengapa situasi ini begitu aneh? Long Chen membuka kesadarannya dan melihat ke depan. Dia menemukan sebuah altar di depannya dan melihat ribuan monster berkumpul bersama. Di altar, iblis tulang tua sedang memegang tongkat tulang putih. Di depannya, ada telur besar, yang cangkangnya pecah, dan seorang pria dengan rambut acah-kacakan berdiri di dalam cangkang telur. Melihat pemandangan ini, Long Chen segera mengerti bahwa tujuan membuka altar adalah untuk membangunkan pria di dalam telur besar. Situasinya, Long Chen telah melihat berkali-kali di hutan belantara. Pada saat itu, dia memimpin legion darah naga untuk berburu dan membunuh iblis tersegel ini, dan ini adalah pertama kalinya dia melihat iblis tersegel terbangun. Namun, dilihat dari ekspresi manusia iblis dan kertakan gigi iblis tulang kuat lainnya hari itu, orang dapat mengatakan bahwa upacara kebangkitan mereka telah terganggu. Meskipun pria dari ras iblis surgawi telah terbangun, sepertinya metodenya tidak tepat. Hari itu, wajah pria ras iblis itu pucat dan darah berdarah dari sudut mulutnya. Dia pasti terluka. Ternyata semua pembangkit tenaga listrik tingkat kaisar dalam kelompok iblis tulang ini berpartisipasi dalam upacara tersebut, dan mereka membutuhkan kekuatan mereka untuk berpartisipasi agar dapat membangkitkan iblis itu dengan lebih baik. Akibatnya, pada saat paling kritis, Long Chen dan yang lainnya datang untuk membunuh mereka. Kelompok iblis tulang takut mengganggu upacara, jadi mereka harus mengirim orang untuk menghentikannya. Akibatnya, tentara naga tersembunyi terlalu kuat dan mendekat dengan cepat, jadi mereka harus mengirim lebih banyak. Karena upacara sudah sampai pada saat yang sangat kritis, mereka tidak boleh berhenti. Mereka hanya bisa melanjutkan dengan gigi terkatuk. Akibatnya, karena terlalu banyak orang yang ditarik, energi di dalam kubah menjadi tidak seimbang, dan langsung meledak. Mereka bermaksud untuk membangunkan pria dari ras iblis surgawi, tetapi hasilnya adalah dia dibangunkan oleh bola meriam. Bijinya hijau semua. Sepertinya kita mendapat masalah. Tang Waner juga melihat mata kanibal dari kelompok iblis tulang ini, dan segera mengerti apa yang sedang terjadi. Apa yang mereka lakukan? Xiao Yue tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Mereka membangkitkan embryo sihir, yang menyegel elit klan iblis kuno, dan kekuatannya sangat bagus. Ketika legion darah naga kami pertama kali memasuki hutan belantara besar, kami juga menemukan banyak altar semacam itu. Berdasarkan prinsip beramal dan tidak bertanya tentang masa depan mereka, kami membantu mereka menerima suara. Long Chen berkata dengan bangga. Apa itu suara penerima? Keluarkan saja dari ban batu, lalu Long Chen sengaja berhenti pada saat ini. Kemudian, semua orang bertanya. Kalau begitu kirim mereka ke reinkarnasi. Long Chen berkata dengan serius. Pada saat ini, Long Chen masih ingin tertawa, dan semua orang tiba-tiba terlihat aneh, ingin tertawa tetapi tidak bisa. Manusia sialan, beraninya kamu mengganggu Tuan Tianmo yang agung, pernahkah kamu berpikir tentang bagaimana menahan amarah Tuan Tianmo? Pada saat ini, lelaki tua dari klan Iblis Tulang memegang tongkat tulang dan memandang Long Chen dan yang lainnya dengan gigi terkatuk. Adapun kaisar dari ras Iblis Tulang, mereka mengepung tentara naga tersembunyi seperti air pasang. Di antara ratusan ribu kaisar, lebih dari setengahnya adalah kaisar dengan lebih dari dua urat. Apakah pertempuran semacam ini? Jika Anda mengatakan Anda tidak takut, Anda akan berbohong. Namun, yang tampak di mata mereka adalah kegugupan, bukan ketakutan. Ini membuat Long Chen sangat lega. Kegugupan akan memengaruhi penampilannya, tetapi ketakutan dapat menyebabkan kehancuran kemauan, dan dia menyerah berjuang bahkan tanpa berani bergerak. Pada saat ini, Long Chen dan Tang Waner berjalan ke depan tim. Long Chen menatap pria tua itu, lalu pria dengan rambut acak-acakan dan gigi terkatuk. Temanku, orang-orang ini ingin membunuhmu. Mereka telah menghianati klan Iblis Surgawi. Hari ini mereka hanya ingin mengambil tubuh Anda dan menggunakannya sebagai kesaksian. Untungnya, kami datang tepat waktu, jika tidak, Anda pasti sudah lama mati. Ayolah, mari kita bergabung dan membunuh Iblis Tulang yang rendah hati ini. Petik 2 Pria berambut panjang itu tidak tahu apakah itu karena dia baru saja terbangun, dan pikirannya belum kembali ke posisi semula. Setelah mendengar kata-kata Long Chen, matanya setajam pisau, dan dia memandangi tetua Iblis Tulang. Begitu Long Chen mengatakan ini, wajah Iblis Tulang yang kuat berubah secara drastis, dan lelaki tua itu meraung dengan keras, Dewa Agung Iblis Surgawi. Iblis Tulang kami setia kepada Iblis Surgawi, dan kami tidak akan pernah mengkhianatimu. Lihatlah pola ajaib di dahi kami, ada segel ras Iblis Surgawi di atasnya, beraninya kami mengkhianatimu. Ketika dia melihat pola ajaib di dahi lelaki tua itu, lelaki itu menoleh untuk melihat Long Chen, suaranya serak, seperti besi tuang, sangat tidak menyenangkan. Ras manusia sialan, idiot tercelah, apakah menurutmu omong kosongmu bisa menipu klan Iblis besar? Ketika Long Chen melihat lelaki tua itu menunjukkan pola ajaib di dahinya, dia tahu bahwa keinginannya untuk melihat seekor anjing menggigit seekor anjing tidak akan sia-sia. Dia memandang pria itu dan berkata, Lupakan saja, aku terlalu malas untuk membodohimu, izinkan aku memperkenalkan diri terlebih dahulu. Aku adalah utusan pengiriman Iblis, bertanggung jawab atas waktu pengiriman dan waktu reinkarnasimu. Namun, hari ini saya terlambat karena sesuatu. Ini adalah kelalaian dalam bekerja. Saya minta maaf di sini. Waktu kelahiranmu di luar kendaliku. Tetapi untuk menebus kerugian Anda, saya akan mengirim Anda ke reinkarnasi tepat waktu dan tepat waktu. Kami profesional dalam menerima reinkarnasi, memastikan bahwa Anda dapat menggunakan metode yang paling ringkas dan tanpa rasa sakit dalam situasi yang aman, cepat, dan tanpa rasa sakit menyelesaikan reinkarnasi dengan cara yang efisien. Mencari kematian Awalnya gelombang pria Iblis itu tidak mengerti apa yang dibicarakan Long Chen hari itu. Setelah mendengarnya, dia mengerti apa yang dimaksud Long Chen. Tunggu sebentar. Long Chen buru-buru membuat gerakan jeda. Pria dari ras Iblis surgawi tampaknya adalah orang yang sangat santun. Melihat Long Chen tidak memasang postur bertarung, dia benar-benar berhenti. Apakah Anda memiliki kata-kata terakhir untuk dikatakan? Tidak, tidak, kamu salah paham. Saya ingin memberitahu Anda bahwa pekerjaan penerimaan investasi hari ini tidak dilakukan oleh saya, tetapi oleh peri cantik dan anggun di samping saya ini. Chen berdiri di samping dan mengulurkan tangannya ke arah Tang Waner. Ketika Tang Waner melihat pria kuat dari ras Iblis surgawi ini dan merasakan energi Iblisnya yang kuat, dia sudah sangat ingin mencobanya. Bergegas keluar. Bab 5353, Visi Takdir Tang Waner. Tersedak. Seperti kilatan petir, Tang Waner bergegas menuju orang kuat dari ras Iblis surgawi. Saat pedangnya terhunus, seperti nyanyian naga, dia menebas orang kuat dari ras Iblis hari itu. Dengan pedang keluar, angin dan awan bergerak, dan kekuatan angin antara langit dan bumi berkumpul bersama, dan energi pedang yang ganas langsung menuju wajah klan Iblis yang kuat hari itu. Tanpa diduga, Tang Waner bahkan tidak menyapa orang kuat dari ras Iblis hari itu, dan melakukan serangan langsung tanpa membicarakan seni bela diri. Dia tertangkap basah ketika dia dibunuh. Ledakan. Pedang Ki Tang Waner menebas perisai tulang, dan langit dan bumi berguncang bersamaan. Tang Waner berhasil dalam satu pukulan, langkah ratenya bergerak terus-menerus, mengalir seperti awan, pedang panjangnya bergetar, seperti ular roh memuntahkan surat, meledakan sepuluh ribu lampu pedang, dan langsung membunuh orang kuat dari ras setan langit. Bum-bum-bum. Gerakan Tang Waner anggun, serangannya seperti badai dahsyat, dan kekuatan angin kencang semuanya terkonsentrasi pada pedang panjang tanpa kebocoran. Klan Iblis yang kuat meraung lagi dan lagi, dan terbunuh lagi dan lagi. Melihat serangan sengit Tang Waner, senyum muncul di sudut mulut Longchen. Tang Waner awalnya adalah seorang gadis yang unik, tetapi setelah menjadi seorang Dewi, dia selalu mengalami depresi. Namun, hari ini, serangan mendadaknya pada klan Iblis yang kuat hari itu tanpa etika bela diri adalah perwujudan dari sifatnya, yang menunjukkan bahwa Tang Waner telah mulai kembali ke dirinya sendiri. Orang kuat Iblis Tulang melihat bahwa Iblis kuat kehilangan kesempatan hari itu dan dibunuh oleh Tang Waner, dia tidak bisa menahan keterkejutan, marah dan cemas. Ketika orang kuat Iblis itu dibangunkan hari itu, dia terluka, napasnya tidak stabil, dan dia tidak dapat menunjukkan kekuatannya sepenuhnya. Berdengung Tiba-tiba, lelaki tua dari klan Iblis Tulang, sebagai satu-satunya kaisar tujuh urat yang hadir, melambaikan tongkat tulang di tangannya, dan penghalang muncul di depan klan Iblis yang kuat hari itu. Berarti Ketika mereka melihat lelaki tua dari klan Bondiman bergerak, Xiaoyue dan yang lainnya menunjukkan kemarahan di wajah mereka. Ci Penghalang itu terkoyak oleh pedang Tang Waner, tetapi bahkan jika penghalang itu robek, kekuatan pedang Tang Waner segera bocor, kecepatan serangan melambat selangkah, dan ritme serangannya adalah terganggu. Kapan Hari itu ketika Iblis yang kuat melihat kesempatan itu, dia tiba-tiba mendorong pelindung tulang ke depan, dan dengan ledakan keras, keduanya terbang mundur pada saat yang sama, serangan terus-menerus Tang Waner akhirnya terhenti. Xiaoyue dan prajurit Yin Long lainnya memiliki ekspresi marah di wajah mereka, tetapi Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah pertempuran hidup dan mati. Untuk bertahan hidup, kami akan melakukan semua yang kami bisa. Tidak peduli seberapa jahat triknya, tidak ada yang salah dengan itu. Anda bukan hanya murid Feng Shen Hei Ge, tetapi juga prajurit Legion Naga tersembunyi. Apa yang akan Anda hadapi di masa depan bukanlah perilaku baik dan orang bodoh yang berakal sehat di arena, tetapi musuh yang kejam. Apa yang adil? Apa yang tercelah? Saya tidak ingin mendengar kata-kata kekanak-kanakan seperti itu lagi. Setelah Long Chen mengucapkan kata-kata ini dengan wajah dingin, para prajurit naga yang tersembunyi menyadari bahwa ini adalah medan perang ras iblis, dan mereka masih menggunakan metode Feng Shen Hei Ge untuk mengukur medan perang di depan mereka. Mereka sangat bodoh dan putus asa. Obat-obatan. Terus terang, meskipun mereka kuat, pemikiran bawaan mereka tidak berubah. Melihat orang tua itu membantu, mereka masih marah. Betapa naif dan konyolnya, tak heran Long Chen akan marah. Kami tahu kami salah. Xiao Yue dan yang lainnya sangat malu sehingga mereka meminta maaf, dan bahkan mereka sendiri merasa terlalu bodoh, sangat bodoh sehingga mereka sedikit menyebalkan. Bagus untuk diketahui, medan perang bukanlah permainan anak-anak, jika kamu ingin bertahan hidup, kamu harus memahami prinsip-prinsip ini, nah, perhatikan pertempuran dengan cermat. Setelah Long Chen mengatakan ini, dia juga merasa sedikit menyesal, merasa nadanya terlalu berat. Butuh proses untuk menjadi lebih kuat, dan butuh waktu lama untuk mengubah pemikiran seseorang. Dia terlalu tidak sabar. Lagi pula, mereka dulunya adalah sekelompok anak-anak yang riang, dan sangat jarang mereka tumbuh hingga saat ini. Dia tidak bisa menggunakan standar legiun darah naga untuk menuntut mereka. Ledakan Pada saat ini, rolet takdir muncul di belakang pembangkit tenaga iblis hari itu, energi iblis yang keras menyembur keluar, dan paksaan besar-besaran mengubah situasi. Ras manusia yang tercelah, apakah kamu hanya tahu tentang serangan diam-diam? Hari itu, klan iblis yang kuat membuka tangannya, dan tombak tulang putih muncul, dengan pelindung tulang di tangan kirinya dan tombak tulang di tangan kanannya. Aura iblis melonjak di sekelilingnya, seolah-olah raja iblis yang tak terkalahkan telah turun ke dunia. Dia memandang Tangwander dengan wajah muram, dan berkata dengan dingin minum. Nafas yang begitu kuat. Prajurit naga yang tersembunyi terkejut. Mereka berdua adalah pembangkit tenaga suci surgawi, dan paksaan dari pembangkit tenaga iblis hari itu membuat jiwa mereka bergetar dan tulang mereka menggigil. Untungnya, mereka mengalami pengalaman medan perang kibao, jika tidak, paksaan iblis surgawi mungkin membuat mereka tidak bisa bergerak. Aku khawatir dia sudah memiliki kekuatan anak Tuhan, kata Xiao Yue dengan wajah kaget. Karena di antara level yang sama, mereka telah melihat Tianjiao terkuat, putra, dewa, dan dewi. Aura klan iblis yang kuat mengejutkan mereka. Setan yang tercelah, tidakkah kamu tahu bahwa semakin banyak orang menggertak semakin sedikit? Jika Anda punya nyali, biarkan mereka pergi dan biarkan kami berduel secara adil, bukankah Anda berani? Tangwander tidak mau kalah, balas. Serangan mendadak Tangwander tidak pintar, dan para tetua dari klan Bondiman membantu, tapi itu tidak jauh lebih baik. Orang kuat dari ras iblis surgawi dibuat terdiam oleh sanggahan. Dia menggertakkan giginya dan berkata, Kamu melanggar wilayah ras iblis, mengganggu upacara kebangkitanku, dan melukaiku. Kalian semua pantas mati. Siapa yang ingin bertarung denganmu? Kamu bertarung dengan adil, pergilah ke neraka. Di rolet takdir di belakang pembangkit tenaga iblis hari itu, ada banyak hantu, seolah-olah ada ribuan pasukan, dan energi tak berujung mengalir ke dalam dirinya. Orang kuat dari klan iblis surgawi berteriak dan mengutuk, energi iblis tersulut, dan api iblis melesat ke langit di sekujur tubuhnya. Tombak keluar dari lubang seperti naga beracun, menembus kehampaan, dan membunuh Tangwander. Potong, jika kamu tidak berani, kamu tidak berani, dan kamu berbicara begitu banyak omong kosong, apakah itu pertempuran satu lawan satu atau pertempuran kelompok? Legiun naga tersembunyiku masih takut padamu. Berdengung. Menyaksikan suku Tianmo yang kuat datang untuk membunuh gelombang Tangwander berteriak genit, mengayunkan pedang panjangnya, kekosongan di belakangnya bergetar, dan rolet takdir muncul. Ketika dia melihat rolet takdir Tangwander, Long Chen terkejut. Di roulet, ada gunung dan sungai yang tak berujung, dan lingkaran bulan yang cerah menggantung tinggi di langit. Meskipun gambarnya sangat buram, garis besarnya jelas. Untuk visi seperti itu. Artinya, visi Tangwander telah mencapai ambang kebangkitan, dan dia hanya selangkah lagi dari visi kebangkitan. Di ruang tujuh harta karun, semua orang berjuang untuk kesadaran dan kemauan, dan tidak ada yang memanggil visi, karena itu tidak masuk akal sama sekali. Ketika penglihatan Tangwander muncul, seluruh dunia dipenuhi dengan aura pembunuh, dan angin yang awalnya mengalir di antara langit dan bumi menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Pada hari itu, senjata yang ditembakkan oleh klan iblis yang kuat dan angin yang menyebabkan semuanya menghilang, dan semuanya tampak begitu aneh. Tangwander berdiri di atas kehampaan, dengan bulan terang menggantung tinggi di belakangnya, dan sinar bulan terang menyinari tubuhnya, seolah-olah peri telah turun ke dunia, menunjukkan keanggunannya yang tiada taraf. Tangwander perlahan mengangkat pedang panjangnya, dan menebasnya, tepat ditombak orang kuat dari klan iblis surgawi. Bab 5354, Terobosan Ledakan Dengan ledakan keras, gelombang udara tak berujung menyembur keluar dari pedang panjang Tangwander, dan angin kencang menyapu langit. Baru saat itulah tenaga angin Tangwander meletus. Kekuatan besar meledakan gempa, dan angin kencang membentuk bila angin, yang membelah kehampaan dan menyebar ke segala arah. Bahkan kaisar dari tujuh pembuluh darah dikejutkan oleh gelombang udara yang menakutkan. Mereka sangat dekat dengan klan iblis yang kuat, karena mereka takut klan iblis yang kuat akan membuat kesalahan hari itu, sehingga mereka dapat menyelamatkan mereka kapan saja. Bila angin yang menakutkan itu. Bum-bum-bum. Bila angin yang mengerikan menebas pelindung tulang dari iblis tulang yang kuat itu, dan mereka hancur satu demi satu. Bahkan kaisar berurat enam tidak tahan. Bila angin tidak ada habisnya dan menembus kemana-mana. Setan tulang tingkat kaisar dapat mengandalkan cedera pelindung tulang yang kuat ini untuk bertahan hidup, tetapi setan tulang di bawah tingkat kaisar langsung terbunuh oleh bila angin. Tidak baik. Bila angin tidak memiliki mata, dan tidak membedakan antara musuh dan musuh. Itu datang langsung ke pasukan naga tersembunyi. Berdengung. Pada saat ini, Longchen membuka satu tangan, dan perisai ungu besar muncul, menghalangi di depan semua orang. Uf enggak-engah. Bila angin bertabrakan dengan perisai ungu, dan perisai itu langsung tertembus, tetapi setelah melewati perisai, semua energi bila angin menghilang, tidak dapat menyebabkan kerusakan pada semua orang. Darah ungu sangat misterius. Jauh lebih mudah dan tidak terlalu padat karya untuk menaklukkan kekakuan dengan kelembutan daripada kekakuan. Longchen hanya bisa menghela nafas dalam hati. Garis keturunan terkuat Longchen adalah darah naga, diikuti oleh darah tertinggi tujuh warna, dan kemudian darah ungu. Tentu saja, ini dihitung berdasarkan kekuatan penghancur. Kekuatan darah naga bukan hanya karena kekuatan darah naga itu sendiri yang kuat, tetapi juga segel darah kaisar akan dipasang saat memadatkan salib untuk menghancurkan para dewa, sehingga tidak ada ketegangan tentang peringkat pertama darah naga. Meskipun Zixue terlihat lemah, ia memiliki kegunaan yang tak terbatas dan seringkali membawa keuntungan tak terduga bagi Longchen. Zixue tampaknya memiliki kemampuan yang mencakup segalanya. Berdasarkan itu, itu dapat mengaktifkan mantra apapun. Mantra yang diperas dari burung beo berambut hijau misterius saat itu, jika Longchen ingin mengaktifkannya, dia harus menggunakan kekuatan darah ungu untuk menjalankannya, baik darah tertinggi tujuh warna maupun darah naga tidak akan berhasil. Mantra yang diringkas dengan kekuatannya kuat saat kuat, dan lemah saat lemah. Bila angin yang begitu keras menghantam, dan pesona itu dipotong seperti kertas, tetapi ketika pesona itu dipotong dalam sekejap, energi yang melekat padanya tidak seimbang dan hancur dalam sekejap, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun. Inilah misteri darah ungu. Bahkan Longchen tidak memiliki kemampuan untuk memahaminya, dan masih menjelajah. Melihat Longchen membuka penghalang, dia mengambil semua bila angin tangwaner. Prajurit naga yang tersembunyi terkejut sekaligus bahagia. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat Longchen menunjukkan kekuatannya, meskipun mereka tahu bahwa Longchen sangat kuat. Kalau tidak, tidak akan ada begitu banyak kengerian di Seven Treasure Space. Tetapi ketika mereka melihat Longchen melarutkan bila angin yang menakutkan dengan begitu mudah, mereka masih sangat terkejut. Bahkan jika mereka berada di antara para iblis, secara mengejutkan mereka merasa nyaman. Ledakan Pada saat ini, langit dan bumi berguncang, meraung dan meledak, dan debu beterbangan. Dia mundur tiga langkah berturut-turut, dan ketika tangwaner mengambil langkah keempat, senyum aneh muncul di wajahnya. Ketika dia melihat senyum di wajah tangwaner, pembangkit tenaga iblis itu terkejut hari itu. Tombak panjangnya menekan dengan kuat pada pedang panjang tangwaner. Dia merasa bahwa kekuatannya sendiri benar-benar lebih unggul dari tangwaner, tetapi tiba-tiba untuk sementara, kekuatannya menghilang dalam sekejap seperti sapi lumpur yang tenggelam ke laut. Pada saat ini, tangwaner mengambil langkah samping, diikuti dengan belokan, rok panjangnya berkibar, pedang panjangnya seperti pelangi, dia tiba-tiba muncul di sisi kiri orang kuat ras iblis surgawi, dan dia pedang jatuh ke pinggangnya. Ledakan Namun, saat tangwaner menebas dengan pedang bukanlah penampilan diam sebelumnya, tetapi dengan suara dewa yang bergemuruh, di mana bilahnya lewat, rune jalan beterbangan, dan kehampaan tampaknya terbelah damas umumnya dipisahkan. Hati-hati Melihat serangan pedang tangwaner, lelaki tua dari klan iblis tulang merasa ngeri dan berteriak keras. Dia melihat bahwa pedang tangwaner benar-benar menyedot kekuatan orang kuat dari klan iblis langit. Kekuatan lawan dan kekuatannya sendiri diintegrasikan ke dalam satu pedang, dan pedang ini tidak bisa diterima. Dia ingin menyelamatkannya, tetapi semuanya datang terlalu cepat, dan sudah terlambat. Hari itu, klan iblis yang kuat tahu ada yang tidak beres, jadi dia berteriak dengan marah, perisai tulang putih di tangannya bersinar, dan darahnya membakar seluruh tubuhnya, menuangkan semua kekuatannya ke dalam perisai tulang di antara mereka. Ledakan Pedang tajam tangwaner menebas pelindung tulang, dan dengan ledakan keras, pelindung tulang itu hancur, dan darah iblis yang kuat menyembur dengan liar hari itu, dan diterbangkan oleh pedang. Ledakan Orang tua dari ras iblis tulang memegang tongkat tulang putih dan segera bergegas menuju tangwaner, dan ahli ras iblis tulang lainnya juga meraum dengan marah, bergegas maju dan bergegas menuju tangwaner. Prajurit pembunuh iblis dari legion naga tersembunyi, ayo berperang. Longchen berhenti berteriak, dan para prajurit naga yang tersembunyi bergegas menuju tangwaner pada saat yang bersamaan. Ledakan Pada saat ini, tangwaner menebas langit dengan pedang, dan melawan lelaki tua dari suku iblis tulang secara langsung. Dia terkejut menemukan bahwa kekuatan lelaki tua itu tidak sekuat yang dia bayangkan. Orang tua ini sedang sekarat, dan dia mungkin terluka saat mengaktifkan altar. Anda bisa menurunkannya. Namun, tujuan Anda sekarang bukan untuk membunuhnya sendirian, tetapi bagaimana memimpin legion Anda untuk membunuhnya. Pengepungan Longchen berkata kepada tangwaner melalui transmisi suara. Sekarang tangwaner adalah pemimpin legion naga tersembunyi, dia tidak bisa hanya memikirkan dirinya sendiri, dia perlu memimpin seluruh pasukan untuk maju bersama, dan juga perlu membentuk pemahaman diam-diam dengan semua orang dalam pertempuran, sehingga kekuatan legion dapat ditingkatkan secara keseluruhan. Legion naga tersembunyi saat ini masih sangat belum dewasa dan membutuhkan perawatan hati-hati dari tangwaner. Setelah pengingat Longchen, tangwaner memaksa lelaki tua dari klan iblis tulang kembali dengan pedang, dan bukannya terus mengejar, dia pergi ke legion naga tersembunyi. Dan temui mereka untuk pertama kalinya. Pada saat tangwaner dan legion naga tersembunyi bertemu, pembangkit tenaga iblis tulang yang tak ada habisnya menyerbu dari segala arah. Membunuh. Tangwaner memimpin legion naga tersembunyi untuk bergegas maju, dengan delapan dewa agung menjaga kedua sayapnya, dan bergegas langsung ke tempat di mana iblis yang paling kuat terkonsentrasi. Boom 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 Menggunakan tangwaner sebagai pisau tajam, legion naga tersembunyi bergegas maju, sekelompok monster gagal menghentikan serangan kekerasan, pengepungan terkoyak, dan tulang setan kuat yang tak terhitung jumlahnya dibacok sampai mati oleh pedang acak. Ekor mengibaskan naga. Longchen berhenti minum, dan tangwaner memimpin tim kembali untuk membunuh. Setan tulang yang hendak mengejar ekor mereka tertangkap basah. Jelas, mereka tidak pernah berurusan dengan metode bertarung seperti itu. Puff Puff Setelah beberapa putaran terburu-buru gelombang orang-orang kuat dari klan iblis tulang menderita korban yang tak terhitung jumlahnya, tetapi para prajurit naga yang tersembunyi secara bertahap menemukan akal sehat mereka, dan kepercayaan diri mereka meningkat pesat. Kecuali lebih dari seratus orang yang terluka, sisanya memiliki efektivitas tempur yang kuat. Melarikan diri Melihat bahwa moral tentara naga tersembunyi seperti pelangi, lelaki tua dari klan iblis tulang itu berteriak, menangkap orang kuat yang terluka dari klan iblis langit, dan langsung melarikan diri. Membunuh Ketika tangwaner berhenti minum, dia akan memimpin kerumunan untuk memukuli anjing itu di dalam air, tetapi diseret kembali oleh Longchen. Apakah kamu membunuh Jian? Untuk apa kita di sini? Ini penting, ayo pergi. Setelah Longchen mengatakan ini, semua orang mengingat pertandingan kualifikasi. Tangwaner menjulurkan lidah karena malu. Dia sangat bersemangat sekarang sehingga dia melupakan semua bisnisnya. Ini masih wilayah iblis tulang, siapa tahu mereka akan mendapat bala bantuan, Longchen memimpin kerumunan, dan bergegas menuju medan perang darah jahat dengan kecepatan tercepat. Bab 5355, main besar. Tentara naga tersembunyi berlari kencang, dan segera keluar dari inti klan iblis tulang. Di pinggiran, beberapa iblis tulang melihat mereka datang, dan dengan bodohnya bergegas ke atas, tetapi dihancurkan oleh pasukan naga yang tersembunyi sepanjang jalan, dihancurkan dan dimusnahkan. Dalam dua jam, legion naga tersembunyi melintasi seluruh wilayah klan iblis tulang. Butuh waktu kurang dari lima jam sebelum dan sesudah. Jika jalan memutar dilakukan sesuai rencana awal, setidaknya akan memakan waktu dua hari. Semua orang tiba-tiba keluar dari suku Bondiman, semuanya bersemangat, bahkan setelah pertempuran usai, mereka masih bersemangat dan tidak bisa tenang sama sekali. Ini adalah pertempuran terkuat sejak berdirinya Hidden Dragon Legion. Pertempuran ini benar-benar membangun kepercayaan diri mereka, dan mereka akhirnya mengerti bahwa beberapa musuh yang terlihat sangat kuat juga bisa dikalahkan selama mereka memahami kelemahan mereka. Sekali tembak mati. Hal terpenting adalah apakah Anda dapat menahan rasa takut Anda, apakah Anda dapat menemukan kelemahan lawan di bawah tekanan maut, dan menciptakan peluang terbaik untuk menyerang. Long Chen melatih mereka seperti prajurit darah naga. Namun, ada beberapa hal yang dapat diajarkan, dan beberapa hal yang tidak dapat diajarkan, dan mereka hanya dapat memahaminya sendiri. Kepercayaan dan kerja sama tim perlu diasah melalui pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya untuk meningkat. Ini baru langkah pertama yang mereka ambil, tapi bagaimanapun, ini bisa dianggap sebagai awal yang baik. Melihat semua orang begitu bersemangat, Long Chen awalnya ingin menunjukkan kesalahan fatal yang mereka buat sebelumnya, tetapi melihat penampilan mereka yang bersemangat, dia merasa ini terlalu kejam, dan akhirnya Long Chen menahan diri. Long Chen meminta semua orang untuk menyesuaikan status mereka, karena banyak orang yang terluka. Meski cederanya tidak terlalu serius, status satu orang dapat memengaruhi operasi seluruh legion. Oleh karena itu, Long Chen meminta orang-orang ini untuk menyembuhkan luka mereka terlebih dahulu. Tanpa diduga, janin iblis ini sangat kuat, dari mana asalnya? Tang Waner bertanya pada Long Chen saat semua orang sedang beristirahat. Mereka adalah para jenius dari ras iblis surgawi yang disegel di zaman kuno, tapi menurutku agak menyombongkan diri untuk menggambarkan mereka sebagai para jenius. Karena ketika saya datang ke sini, saya melahirkan banyak janin ajaib ini di sepanjang jalan. Mereka memang memiliki bakat dan kekuatan, tetapi mereka selalu kekurangan semangat raja seperti itu. Melihat postur mereka, embryo iblis ini pastilah pasukan iblis muda yang dibudidayakan oleh iblis langit. Menilai dari situasi yang saya temui di sepanjang jalan, jumlah mereka cukup luar biasa. Kata Long Chen. Long Chen mempelajari embryo ajaib ini sejak awal, dan mencari jiwa mereka, tetapi pada dasarnya dia tidak bisa mendapatkan informasi yang berguna. Seharusnya ingatan mereka dirusak saat mereka disegel. Jadi, menilai dari tanda-tanda yang saya lihat, tujuan klan iblis surgawi untuk menyegel Tianjiao ini adalah untuk menumbuhkan pasukan muda. Fakta bahwa orang ini terbangun berarti, Tang Waner terkejut. Long Chen menganggup dan berkata, seharusnya para iblis surgawi akan membuat langkah besar. Sembilan langit dan sepuluh bumi adalah arus bawah, dan langit dapat berubah kapan saja. Dan Anda orang-orang tingkat tinggi Feng Shen Hege masih memainkan trik tingkat rendah ini sepanjang hari, dan mereka bertarung di antara mereka sendiri. Memikirkannya, kamu benar-benar bodoh. Senior Feng dengan sengaja membiarkan Anda berhubungan dengan orang-orang canggih ini, hanya agar Anda melihat esensi kultivasi dengan jelas. Kekuatan dan kebijaksanaan banyak orang tidak berbanding lurus. Demikian pula, itu tidak ada hubungannya dengan usia, jadi Anda harus belajar dari mereka. Petik 2 Aku, aku. Wajah cantik Tang Waner memerah, dia melihat sekeliling dan melihat bahwa tidak ada yang memperhatikan mereka, katanya dengan suara lebih rendah dari nyamuk. Tapi aku tidak belajar pelajaran apapun. Setelah mengatakan ini, wajah cantik Tang Waner menjadi semakin merah, dia malu dan marah, dia merasa bahwa dia akan menjadi bodoh. Longchen dengan penuh kasih mengusap kepala Tang Waner dengan tangannya, dan berkata sambil tersenyum, apa yang dia ingin kamu lihat adalah, jangan selalu berurusan dengan orang bodoh, karena mereka akan menurunkan IQ-mu. Mereka, dan kemudian mengalahkan Anda dengan pengalaman yang sangat kaya. Jika Anda menolak mengaku kalah dan ingin mengalahkan mereka, maka Anda tamat, dan akan sulit bagi Anda untuk keluar dari lingkaran mereka. Bahkan jika kamu memenangkan pertarungan pada akhirnya, kamu akan menjadi bodoh. Tujuan Anda saat ini adalah bekerja keras untuk meningkatkan diri Anda dan legion naga tersembunyi. Bahkan tanpa perlindungan senior Feng, Anda masih harus memiliki dasar kemandirian. Tidak tahan dengan kelompok orang ini, meninggalkan tempat yang benar dan salah ini, atau menggulingkan sistem dekaden ini dan membangun kembali pavilion Feng Shen Hai yang baru. Petik 2. Ini, Tang Waner tiba-tiba menjadi malu. Longchen berkata sambil tersenyum, saya hanya mengatakannya dengan santai, Anda tidak harus terlalu serius, lagi pula, bukankah Anda masih memiliki master, dan saya. Selama saya di sini, semuanya akan baik-baik saja, dengarkan saya, dan saya akan membuat pengaturan untuk Anda dengan jelas. Petik 2. Ini semua salahmu. Itu karena mereka terlalu bergantung padamu. Mereka tidak menggunakan otak mereka untuk waktu yang lama. Otak mereka berkarat. Sekarang mereka hampir bodoh. Tang Waner menatap Longchen dengan tatapan mencela. Longchen terdiam beberapa saat, gadis ini tidak mempelajari keterampilan lain selama bertahun-tahun, dan trik mengalahkannya ini semakin indah. Singkatnya, jalur latihan kita tidak dapat ditunda oleh sekelompok orang bodoh. Masa depan penuh dengan bahaya. Jika kita tidak cukup kuat, kita bisa mati di malapetaka berikutnya. Jadi, mereka yang dengan jahat menghalangi kemajuan kita adalah musuh kita. Bagaimanapun, menurut kepribadian saya, saya tidak mudah memusuhi siapapun, tetapi musuh yang saya identifikasi, saya hanya ingin berurusan dengan mereka sampai mati. Longchen tertawa. Hihi, kalau begitu aku akan menunggumu untuk membantuku menghukum mereka, mereka terlalu penuh kebencian. Tang Waner terkikik, dan ketika dia memikirkan metode Longchen untuk menghukum orang, dia tertawa sangat bahagia. Tuanku Dewi memiliki kehidupan, beraninya Longsanan menolak melakukan apa yang bisa dilakukan anjing. Kata Longchen dengan wajah lurus gelombang indomtel.com gelombang ekspresi Longchen langsung membuat Tang Waner tertawa lagi. Setelah tertawa, Tang Waner berkata, Medan Perang Darah Jahat ada di depan, jika menurut tebakanmu, rute kita telah dihitung oleh mereka, apa yang harus kita lakukan. Longchen mengeluarkan peta dan mempelajari lokasinya dengan cermat. Longchen menemukan bahwa pengaturan tim ini terlalu jelas. Ada delapan tim di sisi kiri area berburu mereka dan delapan tim di sisi kanan. Apakah kamu begitu terang-terangan? Delapan di setiap sisi, hanya menjepit tim Tang Waner di tengah, mudah bagi mereka untuk bergabung untuk menangani Tang Waner. Longchen juga mempelajari distribusi lebih dari 300 suku angin jahat dan setan darah di peta. Saya harus mengatakan bahwa wilayah angin jahat dan setan darah terlalu besar, dan mereka termasuk dalam keberadaan super kuat di antara monster. Di depan mereka, mereka seperti sekelompok karakter kecil yang tidak menonjolkan diri. Yang paling penting adalah ada Kaisar Dewa di sini, apalagi Kaisar Dewa yang menakutkan, bahkan jika itu adalah paksaan Kaisar dengan lebih dari delapan pembuluh darah, itu akan mempengaruhi efek teleportasi papan nama, menyebabkan tertentu penundaan, atau bahkan tidak valid. Longchen melihat ke peta, merenung sejenak dan berkata, Waner, kenapa kita tidak bermain dengan yang besar? Bab 5356, keraguan-raguan. Apa masalahnya? Tang Waner bingung. Maksudku, jika mereka ingin membunuh kita, kita tidak akan membiarkan satupun dari mereka bertahan hidup. Longchen melihat peta dan berkata, Ini. Tang Waner terkejut, Longchen ingin membunuh mereka semua, itu terlalu menakutkan, Tang Waner sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat. Ini terlalu kejam, bagaimana ini bisa bekerja, bahkan jika mereka menargetkan saya, mereka tidak akan membunuh mereka semua. Tang Waner sangat ketakutan hingga suaranya bergetar. Dia tidak pernah berani memikirkan hal seperti itu. Tentu saja, jika mereka hanya ingin menahan dan melenyapkan kita, ini adalah konflik kepentingan, yang bisa dimaklumi, tapi bagaimana jika mereka kejam dan ingin menyakiti kita? Kata Longchen. Mereka seharusnya tidak begitu berani. Tang Waner ragu-ragu. Kalau begitu, apakah kamu bersedia menggunakan nyawa legion naga tersembunyi untuk mempertaruhkan keberanian mereka? Longchen berkata dengan dingin. Ini. Meskipun Tang Waner biasanya suka bermain kecil, tetapi ketika wajah Longchen dingin, dia segera menyadari keseriusan masalahnya, dan dia tidak berani berbicara omong kosong. Kamu bukan Tang Waner seperti dulu. Anda sekarang adalah komandan legion naga tersembunyi. Setiap orang telah mempercayakan hidup mereka kepada Anda. Karakter bimbang Anda akan membunuh mereka. Daripada melakukan ini, lebih baik bubar secepatnya. Legion naga tersembunyi. Kata Longchen. Melihat Longchen benar-benar marah, Tang Waner buru-buru berkata, Longchen, jangan marah, ini semua salahku. Aku akan mendengarkanmu. Oke. Melihat penampilan Tang Waner yang bingung, Longchen hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Tang Waner sama sekali bukan komandan yang memenuhi syarat. Karakternya terlalu lemah dan tidak cukup kejam. Jika ini terus berlanjut, pasti tidak akan bekerja. Xiao Yue, kemarilah. Longchen memanggil delapan dewa besar dan mengungkapkan pikirannya. Semua orang dikejutkan oleh pikiran Longchen. Mata semua orang menunjukkan kengerian, tetapi wajah Xiao Yue tenang, dia berkata. Gagasan saudara Longchen tidak salah. Hidup kita diberikan oleh orang tua kita, dan tidak ada yang bisa mengambilnya sesuka hati. Jika mereka ingin membunuh kita, kita harus membalas dengan mata ganti mata. Di masa lalu kita lemah dan kita harus bertahan, tetapi sekarang kita menjadi lebih kuat dan kita masih harus bertahan, jadi mengapa kita berlatih mati-matian? Petik 2. Melihat mata sengit Xiao Yue, Longchen diam-diam mengangguk di dalam hatinya. Di antara delapan pelayan besar, dia adalah yang paling berani, berani dan berhati-hati, dan terlihat seperti seorang jenderal. Poin utamanya adalah kita tidak sendirian. Jika kita sembarangan membunuh orang dan melanggar hukum, tidak masalah jika kita sendiri yang dihukum, tetapi itu akan melibatkan sekte asli kita. Jika mereka menyerang kita terlebih dahulu, kita dapat melawan secara alami, tetapi jika mereka membunuh seseorang, masalah ini akan menjadi kekacauan besar. Karena kita semua adalah murid pavilion Feng Shenhai, kita harus tetap mematuhi aturan pavilion Feng Shenhai, dan semuanya harus dilakukan sesuai aturan. Seorang petugas seksi ragu-ragu dan berkata, aturan kunci dibuat oleh mereka, kita tidak bisa bermain dengan mereka. Saudara Longchen berkata bahwa teleportasi ini dilakukan dengan sengaja, tetapi apa yang dapat kita lakukan dengan mereka? Xiao Yue menggelengkan kepalanya. Saya pikir kami membuat kemajuan pesat. Pada saat ini, kesabaran sangat penting. Ketika kita dipromosikan menjadi kaisar, mereka tidak akan memiliki cara untuk menggertak kita lagi. Tidak bijaksana bertarung dengan mereka sekarang. Petugas dewa lainnya juga berbicara. Meskipun dia agak konservatif, apa yang dia katakan tidak masuk akal. Ini adalah periode promosi cepat mereka, dan mereka membuat kemajuan pesat setiap hari. Ini adalah pilihan paling bijak untuk mempertahankan kekuatan mereka dan menghindari konflik. Setiap pelayan dewa mengungkapkan pendapat mereka, hanya Xiao Yue yang memiliki ide yang sama dengan Longchen, jika pihak lain menginginkan hidup mereka. Mereka harus menunjukkan taring mereka, belum lagi membunuh mereka, setidaknya merobek taring mereka sepotong daging. Jika tidak, dalam menghadapi provokasi tanpa akhir, tidak ada cara untuk berlatih dengan baik, dan hanya satu pukulan yang dapat menghindari seratus pukulan. Lima dari tujuh orang yang tersisa menyatakan bahwa mereka harus berusaha sebaik mungkin untuk menghindari konflik dengan mereka. Dalam waktu sehari, mereka juga yakin akan mengalahkan sebagian besar tim, dan mereka pasti tidak akan berada di bawah. Dua orang yang tersisa tidak jelas. Mereka berpikir bahwa apakah itu ide-ide radikal Xiao Yue atau lima konservatif, semuanya benar. Tidak peduli gaya permainan apa yang diterapkan, mereka tidak keberatan. Pada akhirnya, pertanyaan ini diserahkan kepada Tang Waner untuk diputuskan, dan Tang Waner juga sangat malu. Dia tahu pikiran Long Chen, tetapi hanya ada satu Xiao Yue yang sepenuhnya setuju dengan pendapat Long Chen, dan rasionya terlalu besar. Tang Waner memandang Long Chen, yang menggelengkan kepalanya dan berkata, ini adalah masalah legion naga tersembunyi. Pada akhirnya, Anda perlu membuat keputusan, apakah akan menyerang atau bertahan, Anda dapat memilih salah satu dari keduanya. Pada akhirnya, minoritas mematuhi mayoritas, Tang Waner mendengarkan pendapat semua orang, dan memilih untuk tidak bertarung langsung dengan orang-orang ini, tetapi menghabiskan satu hari di jalan, melewati area teleportasi, dan pergi berburu ke tempat lain. Setelah Tang Waner membuat keputusan, dia merasa sangat cemas. Ketika delapan orang itu pergi, dia meraih tangan Long Chen dan berkata dengan nada meminta maaf. Apakah kamu marah? Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, awalnya sedikit, tapi setelah memikirkannya nanti, itu normal untuk berpikir berbeda. Pria dan wanita berbeda, dan mereka melihat masalah dari sudut yang berbeda. Tidak ada yang tahu bagaimana hal-hal akan berkembang di masa depan. Kadang-kadang salah untuk melihatnya sekarang, tetapi akan ditemukan bahwa itu benar setelah beberapa tahun atau bahkan puluhan tahun. Kebalikannya juga sama, entah benar atau salah, butuh waktu untuk mencermati, mungkin akan benar setelah puluhan tahun, tapi mungkin salah setelah ratusan tahun, tidak ada yang tahu. Alasan mengapa saya sedikit marah bukan karena keputusan yang Anda buat, tetapi karena Anda ragu-ragu mengambil keputusan, mengkhawatirkan untung dan rugi. Petik 2. Jangan marah, oke, itu semua karena saya terlalu mengandalkan Anda sebelumnya, dan kemudian saya terlalu mengandalkan guru. Itu sebabnya itu terjadi, beri aku waktu, dan aku akan menyesuaikan. Tang Waner memegang lengan Long Chen. Lengan, sedikit genit dan asli. Long Chen awalnya ingin mengatakan sesuatu gelombang tetapi melihat penampilan Tang Waner, dia menahan diri lagi, dan hanya bisa menghiburnya dengan senyuman. Kali ini, bahkan jika kita membiarkan mereka pergi, kita pasti tidak akan bisa mempermudah mereka lain kali. Oke, ini kesepakatan. Melihat senyum Long Chen, Tang Waner langsung gembira, seolah terbebas dari beban berat. Setelah semua orang menyesuaikan diri dan kekuatan mereka pulih, Long Chen meminta Tang Waner untuk memilih arah. Karena hukum ruang di sini berbeda, piringan formasi Siacen tidak dapat digunakan, dan semua orang hanya dapat terbang menjauh. Di kedalaman medan perang darah jahat, di tempat gelap, puluhan orang berkumpul bersama. Mereka melihat piringan formasi, dan ketika mereka melihat arah pergerakan titik cahaya pada piringan formasi. Sungguh sekelompok idiot, apakah kamu pikir kamu bisa lolos dari malapetaka ini? Hanya mimpi. Dalam kegelapan tak berujung, sekelompok orang mencibir, gigi putih mereka, seperti taring monster, mengungkapkan kekejaman yang tak ada habisnya. Bab 5357, Petualangan di depan. Legion naga tersembunyi bergerak maju dengan kecepatan tercepat, karena mereka semua adalah praktisi angin, dan mereka bergerak sangat cepat. Perjalanan sehari membuat mereka jauh dari daerah perburuan asli. Kompetisi peringkat ditentukan oleh jumlah kristal biru iblis darah, dan tidak ada aturan yang harus diadakan di area perburuan, jadi apa yang mereka lakukan bukanlah pelanggaran aturan. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan Tang Waner dan yang lainnya sekarang adalah karena perburuan dimulai di sana, monster di sini akan tertarik, yang dapat menyebabkan kelangkaan monster di sini, jadi mereka harus memasuki kedalaman medan perang untuk berburu dan membunuh lebih banyak monster. Ini merepotkan, semakin kamu takut akan sesuatu, semakin banyak yang akan datang. Sepanjang jalan, saya tidak melihat satu monster pun. Itu pasti tertarik oleh medan perang itu. Saat Tang Waner dan yang lainnya tiba di lokasi yang telah ditentukan, wajah mereka berubah. Ke atas. Long Chen tidak mengatakan sepatah kata pun saat ini. Faktanya, semuanya sesuai harapannya, tapi karena itu adalah keputusan semua orang, dia hanya bisa mengikuti. Melalui kejadian ini, Long Chen menemukan bahwa di jalan pertumbuhan, ada beberapa jebakan yang harus diinjak, dan beberapa kerugian harus dimakan, jika tidak, tidak akan ada pertumbuhan sama sekali. Meskipun Tang Waner bertarung dengan Long Chen jauh-jauh dari dunia fana, dia hanya melihat banyak jebakan, tetapi dia sendiri tidak pernah menginjaknya. Namun, ketika dia menjadi pemimpin, dia sudah melupakan jebakan itu. Tidak ada jalan lain, kita harus bergerak ke kejauhan, atau mengambil resiko untuk masuk lebih dalam dan bergerak ke kejauhan. Kita masih perlu menyianyiakan satu hari lagi, dan yang kita temui hanyalah monster level rendah. Berbahaya, sangat mudah dihilangkan. Jika kita memasuki kedalaman medan perang, kita mungkin menarik monster tingkat kaisar yang menakutkan. Jika ada terlalu banyak monster tingkat kaisar, kami tidak tahan, jadi kami hanya dapat menghancurkan papan nama dan mengirimkannya kembali. Kata seorang petugas asteris 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 asteris. Untuk sesaat, semua orang memandang Tang Waner, dan Tang Waner diam-diam memandang Long Chen, tetapi Long Chen melihat kekejauhan. Dia tidak bisa berpartisipasi dalam masalah ini. Tidak peduli benar atau salah, Tang Waner harus melakukannya sendiri. Putuskan, jika tidak, bagaimana dia akan memimpin Hidden Dragon Legion di masa depan. Sebenarnya, benar dan salah tidak penting saat ini. Yang penting adalah sebagai pengambil keputusan, Anda tidak boleh selalu ragu dan khawatir akan untung dan rugi. Semakin Anda takut gagal, semakin Anda akan gagal. Hanya dengan membuat kesalahan dan kegagalan, menyerap pengalaman, dan terus-menerus mengoreksi diri sendiri, seseorang dapat secara bertahap berjalan di jalan yang kuat. Membuat kesalahan tidaklah buruk, tetapi ketakutannya adalah Anda bahkan tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Tang Waner menggertakkan giginya dan berkata, ayo ambil risiko dan masuk lebih dalam. Berburu monster tingkat tinggi akan memberi kita peluang sukses yang lebih besar. Ketika kami tidak tahan, kami akan menghancurkan papan nama dan mengirimkannya kembali ke pavilion Feng Shenhai. Biarkan guru menyelesaikan akun dengan orang-orang tua itu. Semua ini disebabkan oleh kecurangan orang-orang tua ini. Jika mereka benar-benar gagal, mereka akan memiliki modal untuk kembali. Bagaimanapun, ini sama sekali bukan permainan yang adil. Setelah Tang Waner memberi perintah, Legiun Naga tersembunyi tidak keberatan, dan segera melanjutkan ke kedalaman medan perang sesuai rencana. Long Chen, aku salah, maaf, tolong jangan abaikan aku, oke. Tang Waner berjalan berdampingan dengan Long Chen, diam-diam mengirimkan suara ke Long Chen, dengan ekspresi memohon di wajahnya yang cantik, Long Chen sluk on, dia bingung dan sedikit takut. Karena sejak dia mengenal Long Chen, Long Chen selalu memanjakannya dan membiarkannya melakukan segalanya. Dia tidak pernah begitu acu-ta'acu seperti hari ini, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Gadis bodoh, mengapa aku mengabaikanmu? Jika saya tidak berbicara, bukan berarti saya tidak mendukung Anda, apalagi saya marah. Jika Anda sendirian, saya dapat membantu Anda menanggung semua beban Anda, tetapi sekarang berbeda, sebagai pemimpin Legiun Naga tersembunyi, Anda harus memikul tanggung jawab Anda sendiri. Karena Anda mencintai setiap saudari, Anda harus tumbuh bersama mereka, sama seperti saya dan Legiun Darah Naga. Kami tumbuh dari sekelompok rakyat jelata menjadi Legiun pertama di benua Tianwu, dan Anda telah melihat prosesnya. Ada harga yang harus dibayar untuk pertumbuhan. Karena Anda telah memilih, Anda harus teguh dan lengkap tanpa keluhan atau penyesalan. Kepercayaan diri tidak pernah diajarkan, tetapi dipupuk setelah mengalami kesulitan yang tak terhitung jumlahnya. Waner, jangan takut, apalagi panik, tidak peduli benar atau salah, aku akan selalu berdiri di sisimu. Long Chen meraih tangan Tang Waner dan tersenyum penuh kasih sayang. Mendengar transmisi suara Long Chen, Tang Waner tahu bahwa Long Chen tidak benar-benar marah, dan kalimat terakhir Long Chen menunjukkan dukungannya untuknya, dan itu dipenuhi dengan kasih sayang yang tak ada habisnya. Dengan kata-kata Long Chen, dia merasa tidak takut pada apapun. Mengaum. Kerumunan bergegas maju, dan suara geraman pelan datang, dan semangat semua orang terangkat. Segera, suku setan darah muncul di depan mereka. Ini juga pertama kalinya Long Chen melihat wajah sebenarnya dari iblis darah angin jahat. Ini adalah sekelompok monster yang ukurannya mirip dengan ras manusia, tetapi mereka sangat kuat dan memiliki sayap. Dengan garis berdarah. Mereka memiliki taring berwajah biru yang menyerupai kepala kelelawar. Ada tulang yang menonjol di antara alis mereka. Di tulangnya, ada tiang seukuran kepalan tangan bayi. Spar berwarna biru seperti laut, terlihat memabukkan, tetapi mengandung fluktuasi energi yang dahsyat. Heavenly Saint Level Evil Wind Gorefin memiliki kesempatan untuk melahirkan Gorefin Blue Crystal, dan semakin gelap warna Gorefin Blue Crystal, semakin tinggi kualitasnya, dan itu juga mewakili kekuatan yang kuat dari Evil Wind Gorefin. Kekuatan dan Darah Murni Ketika mereka melihat kristal sihir biru tua dari angin jahat dan iblis darah, para prajurit naga yang tersembunyi segera memasuki kondisi pertempuran, dan Tang Waner memimpin dan bergegas. Pada saat ini, Tang Waner didorong oleh Long Chen, kepercayaan dirinya sangat meningkat, dan dia memimpin legion naga tersembunyi untuk membunuh mereka. Mereka tidak punya banyak waktu, dan mereka harus mengejar suku tersebut sebelum mereka mengganggu keberadaan yang menakutkan di kedalaman. Bunuh semua yang kuat. Hanya dengan cara ini mereka bisa yakin menang. Tang Waner percaya bahwa tim lain tidak akan pernah berani memilih suku kecil seperti mereka. Meskipun para dewi itu kuat, tim mereka jelas tidak sekuat legion naga tersembunyi. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk menaklukkan suatu suku dan hanya dapat membunuh beberapa orang yang tersesat. Suku ini, di medan perang angin jahat, hanya bisa dianggap sebagai suku kecil dan menengah. Ini sedikit lebih kuat dari suku iblis tulang yang ditemui sebelumnya, tetapi kekuatannya juga sangat terbatas. Dengan pengalaman tempur sebelumnya, kali ini mereka membunuh dengan lebih mudah, dan formasi jauh lebih lengkap dari sebelumnya. Puff Puff Tang Waner memimpin tentara naga tersembunyi sampai membunuh gelombang mendekati inti suku, dan segera sekelompok monster tingkat kaisar muncul di depan, dan kristal ajaib didahi monster tingkat kaisar bukan lagi biru, tapi ungu. Batu kecubung kaisar satu urat lebih terang, dan warna kaisar urat ganda lebih gelap. Semakin kuat iblis darah, semakin gelap batu kecubung. Boom-boom-boom. Setan darah angin jahat ini melebarkan sayapnya dan berjalan melawan angin. Mereka bergerak secepat kilat, dan cakar tajam mereka seperti pisau, merobek kehampaan. Dari mulutnya yang besar, bila angin dimuntahkan dari waktu ke waktu. Kekuatan iblis darah angin jahat ini masih lebih tinggi daripada iblis tulang. Namun, legion naga tersembunyi tidak takut pada mereka karena keduanya kuat dalam sistem angin. Hah. Longchen bergegas maju dengan semua orang, dan tiba-tiba hatinya bergetar. Dia melihat kekejauhan dengan tak percaya. Ini. Bab 5358, bintang bersinar. Senior, senior. Longchen melihat kekejauhan dengan sedikit terkejut. Dia merasakan aura yang aneh, tapi dia tidak yakin. Longchen buru-buru memanggil Kuali Kian Kun. Apa masalahnya? Kian Kun ding sedang membantu Longchen membuat alkimia, jadi dia buru-buru bertanya. Aku merasakan sedikit kekuatan pemanggilan. Mungkin karena jaraknya terlalu jauh, dan sepertinya ada sesuatu yang menghalangi. Tolong bantu saya untuk memastikannya, kata Longchen. Kekuatan pemanggilan. Kuali Kian Kun tertegun sejenak, dan pil berhenti dimurnikan. Rune di tubuhnya sedikit menyala, dan tiba-tiba Kuali Kian Kun terkejut. Orang baik, kamu bertemu sesuatu yang baik. Apa? Bahkan Kuali Kian Kun mengatakan itu hal yang baik, dan Longchen langsung bersemangat. Di pegunungan tepat di depanmu, ada kristal bintang yang bersinar terkubur. Kata Kian Kun ding. Apa itu kristal bintang yang bersinar? Longchen bertanya. Seperti yang Anda ketahui, inti bintang mirip dengan inti bintang, hanya saja kristal bintang yang bersinar adalah inti galaksi. Itu adalah sesuatu di luar langit. Setelah galaksi hancur, intinya jatuh di sini, dan setelah menyerap hukum langit dan bumi di sini, terbentuklah kristal bintang yang unik. Ini berisi kekuatan galaksi, yang paling Anda butuhkan. Dengan itu, tubuh pertempuran bintang delapan Anda akan memasuki kondisi Zogchen secepat mungkin. Tripod langit dan bumi. Sangat kuat. Longchen sangat bersemangat sekaligus, tetapi segera dia mendapat masalah. Menurut Kian Kun ding, kristal bintang Yaoshi berada di barisan pegunungan di depan kanan, yang agak jauh. Boom-boom-boom. Pada saat ini, pertempuran telah menjadi lebih intens, Tang Waner telah bergegas ke inti suku Gorefin bersama rakyatnya, dan Kaisar Rilem Ivelwin Gorefin tujuh urat muncul. Mengaum. Setan darah, Kaisar dari tujuh pembuluh darah, meraung keras. Itu dua kali ukuran monster lain. Angin ekstrim, tebasan Feng Yue. Menghadapi Kaisar tujuh vena, Tang Waner juga berjuang keras. Penglihatan di belakang punggungnya bergetar, dan kilaunya meredup dalam sekejap. Namun, pedang panjang Tang Waner tiba-tiba menjadi lebih cerah, dan dia menebas Kaisar tujuh vena. Saat ini, pasukan naga tersembunyi sekuat pelangi, dan serangan mereka tidak boleh diganggu. Dia harus bertarung langsung dengan Kaisar tujuh urat. Ledakan. Tang Waner menyerang dengan seluruh kekuatannya, dan kekuatan angin di atas pedang panjang itu meletus. Cakar tajam dari iblis darah tingkat tujuh urat Kaisar dipotong oleh Tang Waner, dan Tang Waner juga mengeluarkan geraman teredam, dan terbang terbalik. Keluar. Uf engah-engah. Saat Tang Waner terbang mundur, delapan pelayan hebat itu bergegas menuju iblis darah tujuh tingkat Kaisar seperti kilat, dan delapan pedang tajam mereka menunjuk ke delapan titik vitalnya pada saat yang bersamaan. Setan darah tujuh tingkat Kaisar yang baru saja kehilangan lengannya menderita rasa sakit yang tak tertahankan dan kekuatan pertahanannya sangat berkurang. Delapan pedang tajam menembus tubuhnya pada saat bersamaan. Serangan Xiao Yue adalah yang paling tajam. Masuk, pedang tajam itu menembus kepalanya dalam sekejap. Mengaum. Setan darah tujuh tingkat Kaisar mengeluarkan raungan keras, dan darah kekerasan meletus seperti gunung berapi. Yang lain segera menghunus pedang mereka dan mundur, tetapi Xiao Yue terkejut menemukan bahwa pedang panjang itu tertancap di kepala Kaisar tujuh urat di antara mereka, itu tidak dapat ditarik keluar. Faktanya, saat ini, dia harus melepaskan dan mundur, tetapi semua praktisi akan menganggap senjata sebagai kehidupan kedua mereka dan tidak akan menyerah dengan mudah. Karena tanpa senjata di tangan, seseorang tampaknya telah kehilangan jiwanya, Xiao Yue secara naluriah mati-matian mencoba menghunus pedang panjang itu. Xiao Yue mundur dengan cepat. Melihat adegan ini, Tang Waner berteriak. Pada saat ini, monster tingkat Kaisar tujuh urat membuka mulutnya, dan bila angin berwarna darah yang tak berujung muncul. Bila angin berdarah berarti bahwa iblis darah Kaisar tujuh urat membakar semua darah di tubuhnya. Bila angin semacam ini tak tertahankan, bahkan jika Tang Waner disemprot, dia akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Setelah diingatkan oleh Tang Waner, Xiao Yue menggertakkan giginya dan hendak menyerahkan pedang panjangnya dan mundur. Namun, saat iblis darah tujuh tingkat Kaisar membuka mulutnya, dia terkejut menemukan bahwa ruang itu membeku dan dia tidak bisa bergerak. Ke atas, Xiao Yue Ketika mereka melihat ruang yang terdistorsi, Xiao Yue sudah membeku dan semua orang sangat marah. Panggilan Tiba-tiba sebuah tangan besar terulur dan meraih pinggang ramping Xiao Yue. Orang yang bergerak adalah Long Chen. Saat dia memeluk Xiao Yue, Long Chen menendang setan darah di dagu. Ledakan Tendangan Long Chen sangat kuat, tetapi tidak dapat mematahkan rahangnya dan tidak dapat mengganggu kekuatan magisnya, tetapi ia memutar kepalanya ke arah yang berlawanan dan mulutnya yang besar ditujukan ke monster-monster di sekitarnya. Puff engah-engah. Bila angin berwarna darah yang tak berujung ditembakkan, seperti kilat berwarna darah, melewati seluruh medan perang, bahkan iblis darah tingkat Kaisar 6 urat terbunuh dalam sekejap, dan seluruh medan perang dikosongkan. Gunung-gunung tinggi di daerah itu juga hancur menjadi bubuk, dan terowongan kematian berdarah disemprotkan dari langit dan bumi. Ingat, masih ada celah antara Seven Treasure Space dan pertarungan sebenarnya. Di ruang tujuh harta karun, jangan takut mati, tetapi dalam pertempuran nyata, Anda harus memanfaatkan setiap kesempatan untuk bertahan hidup. Longchen melepaskan Xiao Yue, memandangnya dengan wajah serius. Xiao Yue, gadis ini, terlalu kejam dalam bidikannya. Dia tidak meninggalkan jalan bagi pihak lain untuk bertahan hidup, dan dia tidak meninggalkan jalan bagi dirinya sendiri untuk bertahan hidup. Benar untuk berpikir bahwa satu pukulan akan membunuh, tetapi itu juga tergantung pada kekuatan kedua belah pihak. Perbedaannya terlalu besar, perbedaannya sangat besar sehingga tidak mungkin untuk menyelesaikan pembunuhan satu pukulan. Saat ini, wajah Xiao Yue pucat. Jika bukan karena Longchen, dia pasti sudah mati. Mengaum. Monster tujuh tingkat kaisar terluka parah, tetapi kekuatan bertarungnya masih mencengangkan. Kesempatan ada di sini, ambillah. Longchen tiba-tiba mendorong Xiao Yue, dan Xiao Yue bergegas menuju iblis darah tingkat tujuh urat seperti sambaran petir. Patah. Dia meraih pedang panjang itu dan mencabutnya hampir secara naluriah. Saat dia mengeluarkan pedang panjang, aura melonjak dari gorevin tingkat kaisar manusia tujuh urat berhenti sesaat, dan auranya tiba-tiba naik dan turun. Tak terbatas. Kesempatan bagus. Xiao Yue sangat gembira, dia tahu bahwa saat dia menghunus pedang, itu mengganggu aliran kekuatan darahnya, pada saat ini kekuatannya tidak bisa naik atau turun, membuatnya kehilangan semua kemampuannya untuk sementara. Uff. Xiao Yue bahkan tidak memikirkannya gelombang pedang panjang itu menembus mata lainnya seperti sambaran petir. Kali ini, pedang panjang itu menembus kepalanya dari bawah ke atas. Sebenarnya, pedang Xiao Yue sebelumnya juga merupakan pukulan yang menentukan, tapi dia salah menghitung sudutnya. Meskipun pedang panjang itu menembus mata secara akurat, ujung pedang itu mengarah ke bawah dan tidak melukai kuncinya. Setelah pukulan ini, tubuh monster itu bergetar hebat, nafasnya menghilang dengan cepat, dan kekuatan angin yang kuat langsung menghancurkan jiwanya. Melihat bosnya terbunuh, para prajurit naga yang tersembunyi bersorak, tetapi Xiao Yue tidak percaya bahwa dia benar-benar telah membunuh monster tingkat kaisar tujuh urat, dia tertegun. Pertempuran belum berakhir, lanjutkan mengisi daya. Teriak Longchen. Kerumunan pulih dari kegembiraan mereka dan terus memusnahkan setan darah lainnya. Melihat monster-monster ini tidak lagi menjadi ancaman bagi para prajurit naga yang tersembunyi, Longchen mengirim transmisi suara ke Tang Waner, menyuruhnya untuk menyelesaikan pertempuran, cepat bersihkan medan perang dan temukan tempat tersembunyi untuk disegarkan. Kesepian, Longchen diam-diam berlari ke arah kanan depan. Bab 5359, kecubung roh angin. Longchen membuka kesadarannya, dan berusaha menghindari pandangan setan darah sepanjang jalan. Jika dia tidak bisa menghindarinya, Longchen akan segera membunuh mereka semua, dan dia tidak bisa mengganggu monster di sekitarnya. Longchen berlari ke depan dengan cepat, dan perasaan pemanggilan menjadi semakin kuat. Meskipun dia tidak tahu apa itu kristal bintang yang bersinar, Longchen tahu bahwa perasaan pemanggilan pasti terkait dengan seni hegemoni bintang 9 yang dia latih. Terkait, semakin banyak Longchen berlari ke depan, semakin padat monster di depannya. Ini adalah sarang angin jahat dan setan darah. Bahkan Longchen harus bekerja keras. Segera, Longchen melihat gunung yang tinggi. Itu adalah gunung batu yang gundul, dan cahaya bintang di gunung batu itu ternyata adalah tambang batu. Surga, penuh dengan batu angin. Longchen benar-benar terkejut ketika dia melihat dengan jelas bahwa bintang-bintang kecil itu bersinar dengan batu angin. Ini adalah urat tambang yang berisi Feng Lingxi, tetapi di peta Tangwaner, tambang ini tidak ditandai. Diperkirakan Feng Shen Hege takut murid-muridnya tidak akan bisa menahan godaan dan datang ke sini untuk mencuri biji. Bagaimanapun, ini adalah sarang angin jahat dan setan darah, dan mencuri barang di bawah hidung mereka tidak berbeda dengan mendekati kematian. Pada saat yang sama, Longchen juga tampaknya mengerti mengapa angin jahat dan setan darah menggunakan tempat ini sebagai sarang mereka. Mereka juga monster atribut angin, jadi mereka bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha di sini. Longchen berjalan maju dengan hati-hati, tiba-tiba ada perubahan di depannya. Longchen buru-buru menstabilkan tubuhnya dan tidak berani bergerak. Siapapun. Longchen kaget, karena dia melihat sosok mengenakan pakaian aneh, membungkus seluruh tubuhnya dengan erat dan bergerak cepat. Konyol. Silinder tanah. Longchen terkejut. Meskipun pria itu terbungkus pakaian aneh, dia tidak bisa melihat wajahnya, dan dia tidak bisa merasakan nafas sedikitpun, tetapi menilai dari bentuk tubuh yang unik, Bu King muncul di benak Longchen. Sosok asap. Apakah dia di sini untuk mencuri batu roh angin? Namun, tepat setelah Longchen mendapatkan ide ini, sosok itu benar-benar berbelok dan langsung berlari menuju sarang setan darah. Dia hanya berjarak beberapa ratus kaki dari monster-monster itu, tetapi monster-monster itu tidak dapat menemukannya. Licik, aku pasti tidak melakukan hal yang baik. Aku akan meninggalkannya sendirian. Aku akan mengurus milikku dulu. Longchen tidak tahu apa yang akan dilakukan orang ini, dan dia tidak tertarik untuk mengetahuinya. Bu King Yan mengenakan kamuflase yang mirip dengan jubah tembus pandang, dan menipu setan darah itu. Sepertinya dia sudah bersiap sebelumnya, tapi Longchen benar-benar tidak punya waktu untuk menyelidikinya. Longchen tidak memiliki jubah tembus pandang, jadi dia tidak berani terlalu dekat dengan para gorefin itu. Dia akhirnya menyentuh kaki gunung, dan makna pemanggilan menjadi lebih intens, dan lautan bintang di dantian Longchen sudah dimulai. Ini akan mendidih. Longchen menemukan tempat yang relatif terpencil, mengatur gerakannya, dan menyembunyikan dirinya. Pada saat yang sama, dia perlahan mengedarkan kekuatan bintang-bintang, dan mulai memanggil kristal bintang yang mencerahkan dunia secara terbalik. Kesadaran Longchen meluas ke lereng gunung di sepanjang kekuatan bintang-bintang. Pada saat itu, gunung secara bertahap menjadi tembus cahaya, dan Longchen melihat batu roh angin tumbuh di lapisan bebatuan. Seperti yang diharapkan Longchen, seluruh gunung adalah tambang batu angin yang sangat besar. Semakin ke dalam batunya, semakin baik kualitas batu rohnya. Chen bahkan melihat batu roh angin ungu, yang merupakan batu roh angin terbaik. Bahkan jika Longchen bukan tukang reparasi angin, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak dipindahkan. Kesadaran spiritual terus bergerak maju, dan semakin banyak batu roh angin ungu, dan akhirnya muncul dengan padat. Ketika kesadaran Longchen melewati lapisan tiang yang tebal, dunia yang indah tiba-tiba muncul di depan Longchen, yang merupakan ruang dengan radius ribuan mil. Di ruang itu, Longchen melihat galaksi mengalir, dan kecemerlangan melamun melonjak. Pada saat itu, Longchen sepertinya berada di galaksi. Dan galaksi ini sebenarnya tidak ada, melainkan cahaya dan bayangan yang diproyeksikan. Di tengah ruangan, ada tiang seukuran kepalan tangan. Ketika dia melihat tiang, lautan bintang di tubuh Longchen menjadi bersemangat, dan kekuatan bintang-bintang bangkit. Longchen terkejut, dan buru-buru mengendalikan napasnya agar tidak ditemukan oleh setan darah. Tetapi meskipun Longchen menekannya, lautan bintang di tubuhnya masih bergolak, dan ia memiliki keinginan yang kuat untuk pertarungan ini. Adapun Spar, yang tertarik oleh lautan bintang, juga mulai gelisah. Agitasi ini menyebabkan seluruh gunung sedikit bergetar. Jangan! Longchen tercengang, dan buru-buru menghibur tiang dengan jiwanya. Spar sepertinya merasakan emosi Longchen dan menjadi lebih tenang. Baru pada saat itulah Longchen memiliki kesempatan untuk melihat tiang dengan hati-hati. Meski tiang itu hanya seukuran kepalan tangan, penampilannya tembus pandang. Melalui penampakannya, terlihat ada galaksi yang mengalir bola-balik di dalamnya. Itu seperti versi miniatur alam semesta. Melihatnya, Longchen dipenuhi dengan keterkejutan. Dari tubuhnya, Longchen merasakan energi yang tak ada habisnya. Di depannya, Longchen merasa bahwa dia hanyalah setitik debu di alam semesta. Melihat lintasan galaksi, pikiran Longchen meledak dengan guntur. Ini dia seruan kian kuding. Kamu tidak ingin mati, bahkan jika kau menyentuhnya dengan kesadaranmu, kekuatannya cukup untuk membunuhmu ribuan kali. Pada saat ini, Longchen muncul dalam bentuk ideologis, bukan tubuh aslinya, tetapi dia tidak menyangka ini tidak akan berhasil, jadi dia buru-buru bertanya, apa yang harus saya lakukan? Kamu menggunakan kekuatan laut bintang untuk berkomunikasi dengannya, menanamkan tanda bintangmu di atasnya, dan kemudian membawanya ke ruang yang kacau. Sekarang Anda, Anda tidak dapat menyentuhnya, karena sekarang tidak dimiliki, dan sentuhan apapun akan menyebabkannya melawan. Tripod langit dan bumi. Setelah mendengarkan Longchen, dia dengan cepat dan jujur mengikuti metode kian kunding, menggunakan bintang laut di dantiannya untuk berkomunikasi dengan kristal bintang yang mencerahkan dunia, dan menggunakan kekuatan jiwanya untuk membangun jembatan bagi mereka. Ketika kekuatan mereka mulai berfluktuasi pada frekuensi yang sama, Longchen mulai dengan hati-hati menanamkan jejak jiwanya sendiri pada kristal bintang Yao Shi dengan kekuatan jiwanya, dan jejak jiwa ini pasti memiliki kekuatan bintang. Oke, dengan cara ini, kecepatan branding akan menjadi sangat lambat. Tapi tidak mungkin, tidak terburu-buru, setelah sebatang dupa, Longchen akhirnya mencetak pola bintang tiga bunga pada Yao Shi Star Crystal, yang merupakan jejak bintangnya. Meskipun bintang itu tercetak, Longchen masih tidak berani menyentuhnya secara langsung, tetapi perlahan membimbingnya keluar dari gunung. Kristal bintang Yao Shi ini sangat patuh, tetapi kekuatannya terlalu menakutkan, jika Anda tidak berhati-hati, itu akan meruntuhkan seluruh gunung. Jika Longchen sendirian, tentu saja dia tidak peduli, ambil saja barang-barangnya dan kabur. Tapi Tang Waner dan yang lainnya tidak jauh, mereka pasti akan terpengaruh, Longchen membiarkan Yao Shi Star Crystal melewati dinding batu sedikit demi sedikit. Tepat ketika Yao Shi Star Crystal hanya berjarak seratus mil darinya, dan dia akan berhasil, tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dan Longchen segera melihat Gorefin yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar. Telah menemukan. Longchen terkejut, tetapi ketika dia melihat sosok mengenakan kostum aneh dan berlari kencang, Longchen tertegun sejenak, dan kemudian marah. Bajingan sialan ini sangat berani. Ledakan. Ada ledakan yang mengejutkan, gunung itu runtuh, dan kristal bintang yang bersinar muncul di depan Longchen dalam sekejap. Longchen tidak punya waktu untuk melihatnya, dan langsung mengumpulkannya ke dalam ruang yang kacau gelombang pada saat yang sama. Kuali Kiankun muncul, kumpulkan semua batu kristal yang tersebar di seluruh langit ke dalam tripod. Berdengung. Sayap guntur muncul dari punggung Longchen, dia tidak peduli mengungkapkan identitasnya, dan bergegas menuju tangwaner seperti sambaran petir. Hancurkan papan nama dan pergi. Tangwaner dan yang lainnya baru saja selesai membersihkan medan perang dan mengumpulkan semua kristal ajaib ketika mereka mendengar raungan seperti tsunami, diikuti oleh raungan Longchen. Mendengar raungan Longchen, Tangwaner merasa ngeri, dan memerintahkan semua orang untuk menghancurkan papan nama bahkan tanpa memikirkannya. Papan nama rusak dan tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, mereka ngeri menemukan bahwa papan nama itu tidak valid dan tidak dapat dihancurkan. Ada rune teleportasi di papan nama, yang akan terbuka saat diremas dengan ringan, tapi sekarang, itu sekeras baja dan tidak bisa diremas sama sekali. Ups. Pada saat itu, ekspresi Tangwaner dan yang lainnya benar-benar berubah. Bab 5360, Hetwin Stoney. Ledakan. Setan darah tak berujung datang dari segala arah. Pada saat itu, semua orang tercengang, tidak tahu dari arah mana harus keluar. Xiao Yue, pimpin pasukan naga tersembunyi, keluar dari belakang kiri, Waner melindungi ekornya, semua orang mempertahankan formasi lengkap, begitu kamu tertinggal, bahkan para dewa tidak dapat menyelamatkanmu, cepatlah. Long Chen bergegas seperti kilatan petir, dan pada saat ini, aura yang menakutkan melonjak, dan setan darah yang tak ada habisnya telah membunuh. Tang Waner dan yang lainnya melihat sosok kaisar berurat sembilan, dan Tang Waner berteriak. Jadi apa yang kamu lakukan? Aku akan memblokir mereka terlebih dahulu, dan aku akan punya cara sendiri untuk keluar. Cepat pergi, dan coba hancurkan papan nama sambil berjalan. Teriak Long Chen, sambil membuat segel dengan kedua tangan. Boom boom boom. Sosok besar muncul satu persatu, itu adalah boneka Long Chen, setan bersayap erak, dan Long Chen dapat melihat dengan jelas bahwa di antara setan darah ini, ada puluhan setan darah di tingkat kaisar sembilan vena. Kali ini dia tidak berani menahan apapun, dan memanggil semua iblis bersayap erak. Ketika iblis bersayap erak muncul, aura yang menakutkan menyebabkan iblis darah yang kuat mati lemas untuk sementara waktu, dan momentumnya melambat seketika, sehingga celah muncul di pengepungan. Posisi di kiri belakang langsung kendor. Xiao Yue tidak mengerti mengapa Long Chen memerintahkannya untuk bergegas ke arah itu ketika dia mendengar perintah Long Chen, karena tidak ada cara untuk pergi ke sana. Tetapi karena kepercayaan pada Long Chen, dia hanya bisa menggigit peluru dan bergegas maju, tetapi saat dia bergegas keluar, ada celah di depannya, dan semuanya ada dalam perhitungan cerdik Long Chen. Long Chen, Tang Waner memandang Long Chen. Pergi cepat. Long Chen meraung, dan saat ini dia juga kaget dan marah. Dia tidak pernah berpikir bahwa sekelompok orang di dalam tong tidak ingin memusnahkan mereka sama sekali, tetapi membunuh mereka semua. Terlihat dari jubah tembus pandang mereka bahwa semuanya sudah direncanakan sebelumnya. Mereka secara terpisah menarik Gorefin ini dan mengepung serta membunuh pasukan naga tersembunyi tanpa meninggalkan sudut apapun. Kemampuan teleportasi gagal. Long Chen juga khawatir tentang hal-hal seperti itu sebelumnya, tetapi ketika dia memikirkan kelompok idiot ini, dia seharusnya tidak terlalu berani. Pada akhirnya, mereka memberi pelajaran pada Long Chen, beritahu dia apa itu pahlawan, jangan tanya jalan keluar, dan orang bodoh tidak memandang usia. Mata Tang Waner merah. Dia khawatir tentang Long Chen dan saudara perempuan dari Hidden Dragon Legion. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan hanya bisa bergegas keluar dengan Hidden Dragon Legion. Saat ini, betapapun bodohnya dia, dia tahu bahwa semua ini disebabkan oleh para dewa dan dewa itu. Tetapi saya tidak menyangka bahwa mereka tidak ingin berkonflik dengan mereka, tetapi menginginkan hidup mereka. Memikirkan hal ini, Tang Waner dipenuhi dengan kebencian. Dia membenci kelicikan musuh, dan pada saat yang sama membenci kepolosannya sendiri. Long Chen sudah melihat semuanya dengan jelas, tetapi mereka menolak untuk mempercayai Long Chen. Memikirkan hal ini, Tang Waner sangat marah hingga dia menangis, menggertakkan giginya, dan membunuh dengan gila-gilaan dengan pedang tajam di tangannya. Boom-boom-boom. Saat ini, iblis bersayap perak telah bergerak. Aura mereka sangat menakutkan, tetapi mereka hanya bisa menakuti orang. Jika mereka menghadapi kaisar delapan urat, mereka masih bisa bertarung. Satu pukulan menerbangkan lawan, dan tubuh besar itu hancur berantakan dalam sekejap. Ketika iblis darah melihat iblis bersayap perak yang menakutkan ini, mereka sangat rentan sehingga mereka terus membunuh mereka satu per satu. Long Chen berhenti minum dan membentuk segel dengan tangannya. Setan bersayap perak meledak satu per satu, dan kekuatan mengerikan itu meledakkan setan darah yang tak terhitung jumlahnya. Ledakan. Setelah menyelesaikan ini, Long Chen memanggil Lei Linger dan Huo Linger, dan mereka mengatur dinding api dan lautan guntur pada saat bersamaan. Meskipun Huo Linger dan Lei Linger sangat kuat, mereka menghadapi iblis darah tingkat kaisar sembilan urat, dan kekuatan mereka tidak cukup untuk menyebabkan kerusakan satu sama lain. Namun, Long Chen tidak mengharapkan mereka untuk membunuh setan darah ini. Tujuannya adalah untuk menunda waktu dan memberi setiap orang kesempatan untuk keluar dari pengepungan. Meskipun Long Chen mencoba yang terbaik untuk memblokir musuh terkuat, tetapi Long Chen melihat bahwa ke arah Tang Waner dan yang lainnya pergi, ada setan darah tingkat kaisar delapan urat menunggu mereka, tetapi apa yang bisa dilakukan Long Chen hanya ini, sisanya, hanya bisa melihat sendiri. Ledakan. Lautan api tidak ada habisnya, dinding guntur itu berat, dan naga guntur dan naga api yang tak berujung saling terkait, dengan gila-gilaan menjerat kelompok setan darah yang kuat ini, memperlambat kecepatan lari mereka. Menghadapi belitan naga guntur dan naga api, iblis darah sangat menyebalkan, tetapi mereka tidak punya pilihan selain bergerak maju sambil menerobos rintangan. Dengan cara ini, tujuan Long Chen tercapai. Mereka sudah keluar dari lingkaran dan berteleportasi. Hanya Tang Waner yang masih melawan Blood Demon, menunggumu. Kian Kunding berkata kepada Long Chen. Mendengar semua orang telah pergi, hati Long Chen akhirnya lega, dan dia tidak terburu-buru sekarang. Senior, bantu aku mencari dan melihat apa yang menyebabkan masalah. Long Chen berkata, dia punya firasat bahwa seseorang pasti telah merusak di sekitar sini. Menemukannya. Tiba-tiba suara kuali Kian Kun masuk ke telinga Long Chen, dan kemudian dunia bergetar hebat, dan 360 batu berwarna darah seukuran kepalan tangan muncul di depan Long Chen. Itu batu angin sakal, itu saja, itu membuat papan nama semua orang tidak valid, itu menghalangi persepsi manik angin tetap. kata Kian Kun Ding. Wajah Long Chen suram, dan dia menyingkirkan batu angin sakal ini. Dia membentangkan sayap guntur di belakangnya, membawa Lilinger dan Huo Linger kembali, dan terbang seperti kilat. Long Chen. Tang Waner masih dengan panik melawan Blood Demon. Ketika dia melihat Long Chen, Tang Waner tidak bisa menahan tangisnya. Hati Long Chen tenggelam, mengetahui ada yang tidak beres. Pergi. Long Chen dan Tang Waner menghancurkan papan nama pada saat yang sama, tiba-tiba ruang bergetar, dan kekuatan besar membungkus mereka, menghilang dari Medan Perang Darah jahat dalam sekejap. Ketika mereka muncul kembali, mereka sudah kembali ke Alun-Alun Pavilion Feng Shen Hai. Saat ini, 16 tim lainnya sudah lama menunggu di Alun-Alun, dan 8 wakil Master Pavilion, 4 tetua Kamikaze, dan semua level atas ada di sana. Ketika mereka melihat semua orang muncul, meskipun mereka tampak acuh-ta'acuh di permukaan, jauh di mata mereka, ada ekspresi kaget yang dalam. Long Chen melihat wajah sedih semua orang di Hidden Dragon Legion, mengertakkan gigi satu per satu, air mata mengalir tak terkendali. Di depan mereka, ada 17 mayat. Ketika Long Chen melihat mayat-mayat ini, dia tidak bisa menahan rasa sakit di hatinya. Prakteknya sangat kejam. Hal yang paling tidak dapat diterima adalah dia bertarung berdampingan dengan semua orang beberapa saat yang lalu, saat berikutnya, tetapi surga dan manusia dipisahkan selamanya. 17 gadis, 17 kehidupan segar, dan 17 jiwa yang baik menghilang begitu saja. Mereka menggenggam sedotan untuk mengubah nasib mereka dan penuh harapan dan kerinduan, tetapi dalam sekejap mata semuanya hilang. Mengapa? Sayang sekali kecelakaan seperti itu terjadi gelombang, tetapi praktiknya seperti ini, yang terkuat yang bertahan hidup, yang terkuat yang bertahan, seorang wakil ketua kabinet berdiri dan berkata dengan munafik. Diam. Tang Waner meraung dengan marah, matanya hampir berdarah, jiwa mereka dipenuhi dengan niat membunuh, Master Pavilion dikejutkan oleh mata Tang Waner dan mau tidak mau mundur selangkah. Setelah mundur selangkah, dia menyadari bahwa itu memalukan. Saat dia hendak memarahi Tang Waner, wakil Master Pavilion lainnya berdiri dan berkata, Lupakan saja, dia sedang dalam suasana hati yang buruk sekarang, itu bisa dimengerti, tetapi peringkatnya masih harus dihitung, tolong masing-masing tim, serahkan inti kristal untuk menghitung peringkat, yang terakhir akan tersingkir. Tang Waner menangis patah hati, bagaimana dia bisa peduli dengan peringkatnya, Longchen dengan lembut menenangkannya dan berkata, Beri mereka inti kristal, jangan lupa, sebentar lagi akan ada pertandingan kualifikasi yang sebenarnya, itu adalah kesempatan kita untuk membuat mereka membayar dengan darah. Longchen memandang semua dewa dan dewi, serta orang-orang tingkat tinggi itu, matanya sudah dingin. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.